hmm lockdown gini enaknya ngapain ya weekend keluar nggak bisa Instagram aja deh ngerjain PR juga males ada apa ya di Instagram ya ada yang seru nih Instagram ngapain ya si Joko ngirim pesan apa ya ada apa ya ngirim pesan weekend gini punggungku sakit banget toyo kamu tau nggak aku harus gimana ya thank you ya sakit pinggang nih anak coba pilih lagi play 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 aduh 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 punggung gue sakit banget toyo aduh 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 kamu tau gak eh aduh aduh ternyata lagi sakit pinggang gampang ya ampun kamu kenapa sakit pinggang aku tau mending kamu coba aja pijat kebugaran siapa tau kan kamu emang butuh relax gitu kan karena banyak kerja kamu tinggal di Ungaran kan iya nggak nah aku punya rekomendasi nih gimana kalau misalkan kamu pijat ke geria pijat betul ah itu ada di Ungaran Timur tepatnya di perumahan leangan gimana kirim dulu kalau kamu pijat di sana itu asik loh kenapa karena yang mijatnya itu tunanetra ramah plus juga certified kamu pasti senang banget emm beberapa orang sih udah pernah ke sana aku juga rencananya ntar kalau misalnya udah pulang dari sini aku bakalan ke sana karena di sana enak banget tempatnya terus juga eh bukanya lama kayak dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam jadi kamu bisa langsung ke daerah perumahan leangan ya di sana bisa pijat kebugaran ataupun bekam iya bener banget jadi kamu juga bisa bekam di sana inget ya namanya Gria pijat betulah ada di Ungaran Timur nanti aku kirimin alamat lengkapnya oke oke deh mudah-mudahan si Paijo nih cepet sembuh nih nah tadi aku udah rekomendasi si Paijo alias si Joko kalian juga bisa lakuin yang sama dan untuk alamat lengkapnya kalian bisa kalian bisa cek di description box karena aku taruh disitu atau di komen ya aku pin komennya sekali lagi jam bukanya jam 9 pagi sampai jam 9 malam oke guys langsung aja ya kesana self-determination bisa dimulai dari sesimpel milivation dan di blind girls talk kali ini aku bakal ngebahas gimana caranya perempuan tunanetra menata pakaian dan hijab mereka saksi ini ya dan jangan lupa subscribe here we go Oke Gus sekarang kita bahas apa lagi nih Gus ada yang mau di-share gimana nggak Gus mungkin Oh iya aku mungkin nanya nih aku nanya dulu ya nanya dulu ya kamu itu kan pakai jilbab nih Gus nah kamu begini loh dulu aku waktu kita kuliah aku tuh pernah dibilang sama Andin tahu Andin kan ya Andin temen aku jadi dia tuh bilang itu temen kamu ya Kak Oh iya itu Agus namanya Oh dia tuh rapi ya kalau pakai pakaian gitu nah kamu tuh pakai pakaiannya rapi Gus pakai jilbabnya juga rapi kata Risma gitu nah itu tuh gimana tuh Gus maksudnya kalau berdandan berdandan pakai jilbab juga kan mungkin bagi sebagian orang challenging karena aku juga pernah baca dong ada orang bikin status di Facebooknya guys gimana dong caranya cewek tunet pakai jilbab aku kok pakai jilbabnya gitu-gitu aja nah kamu sendiri gimana Gus dari style dulu deh style jilbab kamu tuh biasanya model kayak gimana atau standar aja nah kalau yang soal jilbab ini ada penata jilbabku khusus itu ada aku biasanya kalau pas aku lagi aku kejar-kejar dia tontonin model YouTube aku tontonin model hijab yang berkini dia akan memperpabrik YouTube lah segala macam itu diajari oke 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 terus dia pasangin gak aku aku pegang model jadinya kan aku coba pasang sendiri nah kalau bisa kalau tetap sama aku aku pakai cuman kalau kayaknya terlalu ribet oke nah biasanya itu aku pakai adik aku terus paling sering sih ya simpel aja ya dan menurut aku nyaman mungkin kadang adik aku bilang eh jangan gitu pipinya kelebaran misalnya gitu oke kayaknya namanya gini gitu ya udah aku pakai lebih lebih ke adik sih aku kalau saat hijab tapi kamu orangnya open sama hal-hal baru ya termasuk dalam hijab yang mode-mode baru ya kamu enggak 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 ragu untuk give it a try ya Gus sebenarnya iya seenggaknya kan meskipun nggak good looking tapi kalau penampilan agak ditutup-tutupi biar kelihatan manis betul bolehlah aku juga sama sih Gus aku sadar muka aku aku jelek banget nih apalagi sekarang gede banget gila beneran 76 kilo ya tapi ya aku mencoba menyambarkan semua itu dari dari appearance aku misalkan dari pakaiannya ya nggak sih dari kecocokan warna segala macam Oh jadi kamu minta bantuan Ade untuk cari referensi di YouTube terus nanti kamu belajar barang-barang adik gitu ya Iya jadi kalau kamu sendiri kan gimana kamu bedain baju-baju apa kamu beli lemari satu usin atau gimana biar bedanya enggak sih aku random aja ya palingan kayak penataan kayak orang-orang lain Gus ini juga sering di request sama orang nih katanya aku suruh bikin episode tentang cara pilih pakaian mungkin bisa sharing di sini juga ya kita ya ya aku tuh nggak ada khusus tapi kayak penataan orang pada umumnya kayak penataan orang yang bukan tunet aja maksudnya ya misal celana-celana yang suka berpergian ya ditumpuknya khusus celana berpergian kan atau celana misalkan baju tidur untuk tidur piyama-piama dikhususin piyama-piama kalau misalkan khusus untuk ke kampus ya ke kampus dan aku biasanya tuh udah nge kan punya insing mungkin tunai netralnya juga sama jadi ketika diraba kita udah hafal kan pakaian op yang bentuknya begini diraba-raba ada kerahnya depannya ada bunga-bungaan Oh ini bajunya berarti warna ini nih gitu Gus nggak ada khusus termasuk yang digantungin juga enggak enggak ada yang khusus-khusus kalau kamu kalau sama sih Kak cuman kalau kalau aku ada hijab juga kan kalau bahwa hijab itu kadang bahannya sama modelnya sama nah itu aku susun ini yang biru terang ini biru bawahnya agak gelap bawahnya lagi paling gelap misalnya gitu kalau saat yang mau baju sih kurang lebih sama nah kamu sudah ganti kalau kita tuh ingatannya harus luas jadi isi kepala nih iya bener-bener baju-baju dan celana dan sepatu itu tujuh nggak sih Kak ini warnanya apa mobilnya gimana ingat-ingat itu nggak sih iya iya sih cuman kalau ngomongin tentang jilbab tadi ya Gus emang itu kan bakalan challenging banget ya kalau bahannya sama kayak gitu-gitu ya Gus ya kalau tapi kadang ketukar-tukar nggak tetap pakai bantuan mata orang atau kamu pakai aplikasi buat tunjuk warna gitu atau dikasih mute-mutean ujungnya gitu kalau nggak salah kamu pernah siapa sih yang pernah ngasih saran kayak gitu ya biar ada tanda gitu nah kalau pas lagi rapi nih semuanya masih tertata ya aman ya nggak akan ketukar cuman eh jaga-jaga aja kalau pas lagi buru-buru biasanya tetap aku kasih tanda misalnya yang warna merah ini aku bunting ujung sebelah sini jadi nanti oh ini merah gelap ada juga yang misalnya ada yang aku tali ujungnya gitu jadi biar-bedain iya 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 betul-betul jadi cewek tuh net selalu punya cara untuk kelihatan cantik ya nggak Gus untuk kelihatan aku sih bilangnya bukan sosokan mau so cantik ya tapi kelihatan wajar ya nggak sih ya nggak wajar kayak iya kelihatan wajar kayak orang lain lah ya dari cara berpakaian ataupun apa nggak yang bener-bener tapi balik lagi lah kalau misalkan maunya gayanya mix and matchnya nggak cocok tapi itu emang pilihan kalian ya iya that's fine ya nggak sih? sedih nggak sih kalau dibilang misalnya oh tuh netu nanekra wajar lah kalau pernah sedih sih sedih sih kamu gemes atau gimana? iya kayak aduh jangan sampai lah ya jadi itu pentingnya meskipun kita nggak kelihatan tapi orang lihat kita jangan terus kita semaunya aja sih betul-betul gitu iya sih iya sih iya sih iya sih betul-betul iya betul-betul sih betul banget